Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat Di bawah lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabatku masuk ke surga itu sangatlah mudah Allah begitu mencintai hambanya sehingga jalan untuk masuk ke surga sangat mudah Apa argumentasi dan apa alasannya pada kesempatan kali ini Wahai sahabatku saya ingin menjelaskan kehadapan sahabatku semuanya Bahwa sesungguhnya jalan ke surga begitu mudah Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-40 Sahabatku saya ingin mengutip ini dalam kitab tafsir jalan lain Sesungguhnya Allah itu tidak akan menganiaya seseorang Allah tidak akan menganiaya seseorang sebiji zarrah pun atau saatum Dalam tafsir jalan lain dimaknai sebagai asghorinamlah Atau orang kiai jawa dulu menafsirkannya dengan semut budak atau biji sawi Maksudnya ini ingin menunjukkan Allah tidak akan menganiaya seseorang Sekecil apapun itu tidak akan menganiaya Tidak akan dianiaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijelaskan oleh Allah Dan jika seseorang itu melakukan kebaikan Sekecil atom pun atau sekecil semut yang paling kecil pun Maka Allah akan melipat gandakan Jadi ketika tafsir jalan lain memaknai Itu artinya bahwa Allah tidak akan mengurangi sedikitpun pahala kebaikan seseorang Pun demikian Allah tidak akan menambah terhadap dosa yang dilakukan oleh seseorang Dosa tidak akan dilipat gandakan Demikian pula pahala tidak akan dikurangi Bahkan Allah memberikan sebuah syarat Wa intaku hasanatan yudho ifha Dan jika seseorang melakukan kebaikan Maka pahalanya justru akan dilipat gandakan Sampai ila akfaromin sab imiatin Bahkan lebih dari 700 kali lipat Inilah yang saya katakan Bahwa sesungguhnya masuk ke surga itu mudah Kenapa mudah? Kalau seseorang melakukan amal kebaikan Maka amal kebaikan itu Wa intaku hasanatan yudho ifha Allah akan melipat gandakan Kebaikan akan dilipat gandakan Lebih dari 700 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ketika seseorang berbuat dosa Tidak akan dilipat gandakan dosa itu Tidak akan dilipat gandakan Yang dilipat gandakan adalah kebaikannya Bahkan Allah mengatakan di akhir ayat Dan Allah akan memberikan kepada orang itu Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pahala yang besar Yang tidak ada orang Yang mengetahuinya berapa jumlah Pahala yang besar itu Pahala akan dilipat gandakan Sementara dosa tidak dilipat gandakan Masya Allah Wahai sahabatku Begitu mudahkah untuk masuk ke surga Karena Allah melipat gandakan pahala Sampai kita tidak tahu berapa jumlahnya Itu alasan pertama Jadi alasan pertama Allah akan melipat gandakan pahala Dan tidak melipat gandakan dosa Berarti tidak seimbang Pahala yang diberikan Allah Berarti tidak seimbang Dengan dosa yang dia lakukan Berat pahalanya Begitu wahai sahabatku Kemudian alasan yang kedua adalah Bahwa ketika seseorang itu melakukan kejahatan Maka menurut hadis Rasulullah SAW Imbangi kejahatan itu Imbangi perbuatan maksiat itu Dengan perbuatan baik Karena perbuatan baik itu Akan menutupi Akan menghapus terhadap dosa Yang dia perbuat Wa atbi'is sayyiatah alhasanata tamhuha Iringilah perbuatan jelek Iringilah perbuatan dosa Iringilah perbuatan maksiat Dengan alhasanata Dengan kebaikan Dengan ibadah yang kita lakukan Dengan perbuatan taat kepada Allah SWT Yang lebih hebat daripada kejahatan yang kita buat Maka tamhuha Maka pahala itu akan bisa menutupi terhadap kejahatan yang kita buat Artinya begini wahai sahabatku Kalau misalnya kita merasa berdosa Terhadap sesuatu Mumpung kita masih hidup Kita bertawabat kepada Allah SWT Ketika kita bertawabat Maka amal ibadah kita harus kita lipat gandakan Supaya amal ibadah kita yang bagus itu Bisa menutupi terhadap kejahatan Bisa menutupi terhadap Perbuatan maksiat yang kita lakukan Jadi belum terlambat Bagi kita misalnya Merasa banyak dosa Kalau dia merasa lalu perasaan itu masuk ke dalam hati kita Maka tutupilah perbuatan dosa itu Iringilah perbuatan dosa itu Dengan melakukan kebaikan Dengan melakukan amal soleh Dan amal soleh itu Menurut hadis Rasulullah SAW Akan melebur Akan menutupi Dan juga akan bisa Menyeimbangi lebih tinggi Daripada dosa yang kita perbuat Mudah kan wahai sahabatku Masuk ke dalam surga Itu alasan yang kedua Alasan yang ketiga Wahai sahabatku adalah Bahwa Allah akan memberikan pahala Kepada niat seseorang Tidak hanya perbuatan zuhir sahabatku Pahala itu Tapi perbuatan batin pun akan mendapatkan pahala Sebagai contoh Ketika nanti hari ini Atau saat ini Saya berniat Nanti sore Ketika saat ini sedang siang misalnya Nanti sore saya akan bersedekah Niat baik itu Dicatat oleh Allah Sebagai perbuatan kebaikan Hanya niat saja Niat berbuat baik Untuk suatu waktu tertentu Itu mendapatkan pahala dari Allah SWT Dan ketika niat itu nanti terjadi Benar-benar kita melakukan amal tindakan Sesuai dengan apa yang kita niatkan itu Maka Allah pun akan menambah pahala lagi Mencatat pahala tindakan yang kita lakukan Niat saja Dicatat kebaikan oleh Allah Untuk berbuat baik Dan ketika kita melakukan ibadah Sesuai dengan yang diniarkan tadi itu Allah pun mencatat pahalanya Jadi pahalanya dua Pahala niat baik Dan yang kedua adalah Pahala karena melakukan tindakan yang baik Tapi ini berbanding terbalik Dengan kalau kita melakukan kejahatan Sebagai contoh Kalau misalnya kita berniat untuk mencuri Kita mau pergi ke Surabaya untuk mencuri Untuk merampok Niat kejahatan Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai dosa Tidak Baru kemudian Kalau kita benar-benar mencuri Atau benar-benar merampok Maka itu baru dicatat dosa Dan kalau kita tidak melakukan Tindakan itu Maka tidak akan ada dosa Berbanding terbalik dengan Amal ibadah kebaikan Ketika kita berniat Kita dicatat berpahala oleh Allah Dan ketika niat kita tidak muncul Dalam tindakan praktis Kegiatan yang seperti yang kita niatkan Maka kita tidak mendapatkan pahala Tapi dapat pahala dari niatnya Niat pahala dapat Tapi tidak dapat dari tindakan kenyataan Yang diniatkan itu Tapi kalau berbuat jahat Dia niat Tidak dicatat dosa Kalau dia tidak melaksanakan Apa yang diniatkan Tidak ada dosa Baru dicatat dosa Kalau kita melaksanakan Apa yang kita niatkan Secara buruk itu Itu alasan yang ketiga Wai sahabatku Bukankah mudah masuk surga Kemudian yang keempat Ini alasan yang Menggunakan logika Bisa benar Begini Wai sahabatku Nabi Adam Itu pernah di surga Hawa Itu pernah di surga Nabi Adam Dan juga Siti Hawa Adalah nenekmu yang kita Nenekmu yang kita itu Berada di surga Artinya Untuk kembali ke surga Sebagaimana nenek Moyang kita Itu akan lebih mudah Artinya Kita tidak pernah Punya pengalaman Di neraka Karena kita tidak pernah Punya pengalaman di neraka Dan pengalaman Mbah-mbah kita Adalah di surga Maka masuk ke dalam surga Itu lebih mudah Sebagai gambarannya Begini Wai sahabatku Kalau sahabatku Itu asal usulnya Adalah dari Jambi misalnya Kemudian disuruh memilih Apakah akan mudah Mana kalau memilih Pergi ke Jambi Atau pergi ke Kalimantan Maka saya bisa Menjamin kepada sahabatku Akan mengatakan Lebih mudah saya Dan lebih gampang saya Hati lebih tenang Kalau misalnya Saya pergi ke Jambi Ditanya Alasannya kenapa Kok lebih mudah ke Jambi Karena Mbahnya Karena moyangnya Itu berada di Jambi Daripada di Kalimantan Dia belum pernah punya Pengalaman Sahabatku Logika ini masuk bukan Kalau misalnya Kakek kita Buyut kita Pernah di surga Kita kembali Ke surga Itu lebih mudah Karena kita Tidak pernah punya Pengalaman Di neraka Pengalaman Mbah kita Adalah pengalaman Di surga Itu alasan Yang keempat Alasan yang kelima Wahai sahabatku Bahwa tindakan Ibadah Itu setiap saat Dari yang paling kecil Itu bisa dilakukan Senyum Berpahala Memakai baju Diawali dari sebelah kanan Berpahala Memakai sandal Diawali dari sebelah kanan Berpahala Melakukan sesuatu Membaca bismillah Berpahala Jadi Sangat mudah Melakukan Pahala Karena itu Jalan menuju Menuju surga Sangatlah mudah Kalau begitu Mengapa Anda Tidak tertarik Dan saya Adalah orang yang Sangat tertarik Semoga Ini menginspirasi Bagi kita semuanya Wallahu